Raya ketak anu bisa disorang pikin ngalem nyepan turta muji syukur karena ciptaan pangeran anu endah utama na meletek na panon po isuk-isuk atawa sunrise. Sokomo upama dititenan ditempat anu jangkung na 1.587 meter kawas dilelewak Gunung Putri Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lianti bisa nitenan amparan ibun, pamiar soge bisa nitenan pemandangan kota Bandung anu kawas nagri diluhurin mega. Nya kawas gitu kayaan alam diselasehiji tempat wisata anu tewa lehanetin kewisatawan bohti wabengkon Bandung, bohti seluarin daerah, nalika moro meletek na panon po isuk-isuk atawa sunrise dilelewak Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Anu kermarejeh na dipalotret atawa selfie jengkadang warga, ditempat anu jangkung na 1.587 meter, anu pernah na dilelewak Gunung Putri Lembang. Salah seorang wisatawan asal Manado, Nembragen, dirina ngarasa sugema nitenan meletek na panon po isuk-isuk atawa. Wisatawan sejena genet ganendra ngeceskin lantaran depati anggang jeng imah dirina ngehaja nge deg-deg kaita tempat, piken nitenan sunrise secara langsung di tempat anu jangkung na 1.587 meter. Pengen liburan juga di Bandung. Emang asal dari mana gitu? Dari pasar. Perbedaan lihat sunrise di sini sama di Bali gimana? Susah nyari sunrise di Bali. Oh, perbedaannya apa? Beda ya, pemandangannya aja beda. Pemandangannya lebih beda ya? Untuk? Bersih lagi aja lah. Emang sekarang gimana? Ya lihat aja lah. Masih banyak yang kotor. Bikin pamiar sanupanasaran hoyong nitenan turta ngararasakan sensasi sunrise di tempat anu jangkung na 1.587 meter, tiasa ngadeg-deg kagunung putri, kalawan mayar 17.500 seurang na, minangka karcis asup anu dikokolaken kuperhutani. Lian dikitu wisatawan anu ngajug-jug kaita tempat miharap kapihak anu ngokolaken, sangkan lewi memenah turta meresihan etat tempat wisata gunung putri di Naruntah Anubacacar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV